Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk masak lagi Kali ini tuh aku mau masak sambal kering ikan kembung Ikannya aku pake ikan kembung banjar Ini sudah digoreng ya sampai matang Tapi jangan terlalu sampai kering banget Supaya nanti kita bisa suir-suir seperti ini Ukuran suirannya bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing ya Aku pake yang gak terlalu besar dan gak terlalu kecil juga suirannya Supaya nanti tuh masih ada kayak tekstur-teksturnya saat dimakan Nah kalau misalnya udah selesai di suir-suir kayak gini Jangan lupa ya ini kayak ada duri-duri Terus kayak tulangnya yang di pinggiran itu dibuang semua ya Supaya nanti pas makan juga enak ya Gak ada tulang-tulangnya atau gak ada duri-durinya Nah sambal ini tuh cocok banget ya buat temen-temen Kalau misalnya males nyambel-nyambel terus Karena sambalnya ini awet Sampai semingguan juga dia tuh masih awet ya Masih enak Buat jadi stok sahur ini juga cocok banget ya Karena gak perlu ribet-ribet lagi Nanti pas sahur udah tinggal tuang-tuang aja Udah bisa langsung dimakan Oke ini kalau misalnya udah selesai di suir-suir kayak gini Sisikan terlebih dahulu Sekarang aku mau siapkan dulu bumbunya Ada 8 siung bawang merah 3 siung bawang putih ya Bawang putihnya ukurannya besar Makanya ini aku pake 3 siung Setengah sendok teh garang Selanjutnya kita tumbuk ya Ulek sampai halus Kalau misalnya temen-temen bawang putihnya kecil-kecil Mungkin boleh pake 5 siung ya Atau 6 siung ya Ini karena aku bawang putih ukurannya jumbo banget Aku hanya pake 3 siung Kemudian tambahkan 7 buah cabai rawit merah Yang suka pedas boleh banget nih Ditambah lagi cabai rawit merahnya Ini untuk kepedasannya ini Aku gak terlalu pedas ya Karena gak suka terlalu pedas suami aku Lalu masukkan 15 buah cabai keriting merah Semuanya kita ulek sampai halus kayak gini Sebaiknya sih ini di ulek ya Jangan di blender atau di chopper Lalu masukkan 1 batang serai yang digeprek kayak gini Nah ini udah siap Sekarang kita langsung aja Goreng ya ikan yang tadi sudah disuir-suir Ini kita goreng sampai garing ya Sampai garing banget Bener-bener warnanya itu jadi coklat dan garing Kalau misalnya udah kayak gini Ini tuh ikannya udah garing ya Kalau dimakan rasanya langsung kres-kres gitu Angkat dan tiriskan minyaknya Dipastikan ini tuh harus bener-bener garing Supaya nanti saat dimasak gak alat ya Kalau udah tumis bumbu yang sudah dihaluskan Ini kita tumis sampai matang sampai wangi Sampai cabainya ini mengeluarkan minyak ya Tumisnya dengan api kecil aja Tambahkan 4 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam Dan ini aku pakai jeruk nipis Satu potongan gini Tujuannya supaya awet dan rasanya dia lebih seder lagi Dan ini kita aduk-aduk Tumis sampai bener-bener mateng Kalau misalnya udah mateng kayak gini Bisa tambahkan air setengah gelas Airnya boleh pakai air panas ya Supaya lebih enak wanginya Biar lebih sedap lagi Kalau aku tuh masak tumis-tumis begini Pasti airnya pakai air panas mendidih Tambahkan setengah sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap rasa Aduk dan satukan rasanya ya Jangan lupa ini dicicipi ya Udah pas atau belum Kalau misalnya udah langsung masukkan ikannya yang sudah digoreng Apinya sudah dalam kondisi mati ya Sambil diaduk-aduk kayak gini Nah ini udah mateng Udah bisa langsung kita sajikan Nah teman-teman ini dia hasilnya Sambal kering ikan kembung Kalau misalnya mau buat awetan Itu bisa ditaruh di dalam wadah tertutup ya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa